Intro Hai semuanya Selamat datang di channel youtube android trail Di video kali ini Kita akan belajar Cara membuat aplikasi android Untuk menampilkan button Dimana button tersebut Jika kita klik maka Akan berubah warna Berikut ini adalah contoh Aplikasi yang akan kita gunakan Bisa kalian lihat bahwa Di aplikasi ini saya telah menambahkan Button yang dimana Jika button ini saya klik Maka dia akan berganti warna Berubah warna Oke Mari langsung saja kita kerjakan Seperti biasa Buatlah sebuah project baru Kita beri nama Button app Oke Jadi yang pertama-tama Harus kalian lakukan adalah Membuat button ya Jadi disini kita ganti Layoutnya menjadi relatif layout Dengan grafiti Eh bukan Kita ubah text view Jadi button Oke kita letakkan dia di tengah Center Inferent through Ganti text buttonnya menjadi Subscribe Oke Jadi yang pertama-tama kita lakukan Oke ini yang kedua langkah Langkah yang kedua ya bukan yang pertama Tadi yang pertama Menambahkan buttonnya Nah selanjutnya kita tambahkan file drivable Dengan nama Bg button Oke Lalu pilih ke mode yang Code saja Nah Nah Jadi disini kita beri Item Dengan Dengan Variable Dengan attribute variable Lalu pilih warna Ini adalah warna yang Akan Berubah warna ketika kita klik Lalu Preset Adalah true Lalu sekarang Kita membuat item lagi Dengan Variable yang Berbeda Ini adalah Untuk yang Default Yang default ini Maksudnya bahwa Button Button ini Yang Ya yang Warna depannya Gitu Sekarang kita Aktifkan dengan cara Menambahkan Attribute background Lalu panggil Variable Bg underscore button Tadi yang kita buat Nah Misalnya kalian lihat ya Jadi disini dia berubah Jadinya Kita tambahkan Text view Colournya Menjadi Putih Dengan cara Android Color white Oke Kita tambahkan Padding kiri kanan Padding Light 12 Padding Left 12 Oke Coba sekarang kita jalankan Ya Ya Disini Aplikasi berjalan ya Coba kita klik Oke Sekarang Button yang kita buat Telah berhasil ya Berubah warna Ketika kita klik Atau kita tekan Oke Cuman itu saja Video ini Cuman itu saja Video tutorial kali ini Kita akan bertemu lagi Di video tutorial selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.